Menu hari ini modalnya cuma Rp20.000 Hai, Assalamualaikum Aku mau bikin menu yang modalnya cuma Rp20.000 aja Tapi bisa ngabisin nasi sebakul Hmm, gak percaya nih Coba deh Tadi aku beli ikan tongkol Rp15.000 sekitar 7 oz Ini ikannya mau aku sambal aja Gak perlu diribet-ribetkan Karena kalau disambal ini lebih cocok ya Apalagi pakai bete Hmm, tambah enak Oke, sebelum ikannya digoreng Ini mau aku rebus dulu Karena kan kalau ikan tongkol yang namanya ikan tongkol itu kan gatel ya Jadi mau aku rebus dulu ngilangin gatelnya Oh iya, aku mau nginformasikan ke kalian Ini gak penting banget sih kalian tau Cuman aku mau ngomong Kalau air aku tuh udah hidup Gimana-gimana, kalian seneng gak dengernya? Untung aja hari ini itu airnya hidup Jadi aku gak kemana-mana lagi nih cari air Mau mandi Dari kemarin susah banget cari air Untung ada tempat mandi di air panas Jadi aku mandinya disana kemarin Oh iya, kalian ada yang sama kayak aku gak ya Kalau masak ikan tongkol Sebelum digoreng itu direbus dulu Kalau kata pak suami itu Kalau gak direbus Rasanya bedeber-debar gitu jantungnya Kok bisa ya? Oke lanjut Nah ini ikannya udah selesai aku rebus Nah sekarang mau aku goreng Karena aku gak suka ikan yang lembek-lembek gitu Jadi aku mau menggoreng ikannya Sampai bener-bener udah garing Tadi sebenarnya aku tuh mau beli ayam Tapi karena aku tuh udah bosan makan ayam Jadi aku beli ikan aja Ini ikannya mau aku sambal aja Nanti aku campur dengan pete Tadi sebenarnya mau aku santan Tapi gak jadi Dipikir-pikir Di sambal aja Itu lebih enak Oke sambil nunggu ikannya mateng Ini aku mau nyiapin perbumbuan Cabai-cabean Perbawangan Pokoknya pertomatan Semuanya Liat tuh pete aku Ini walaupun pendek-pendek Tapi isinya gemay-gemay lah Oke yang pertama-tama Ini mau aku blender dulu cabainya Karena aku lagi males mulek Jadi mau aku blender aja Mumpung blender aku udah bagus Karena gak muat Jadi aku blender cabai dulu Nanti baru perbawangannya Nah ini cabainya udah selesai aku blender Lanjut kita blender perbawangannya lagi Ini bawangnya mau aku blender kasar aja Gak halus Oke lanjut Nah ini untuk petainya mau aku sulap aja Kalian liat ya Sulap aku Nah ini dia petainya udah aku sulap Udah terpotong-potong Tuh liat tuh Ini petainya mau aku goreng sama kulit-kulitnya Karena kalau sama kulitnya itu lebih enak Oke lanjut Nah ini aku pake wajan yang lain Bukan wajan yang tadi Soalnya itu udah hitam banget minyaknya Ini wajannya aku ganti dengan yang baru Minyaknya juga nanti aku ganti yang baru Oh iya kenapa aku ngomong Kalau masa kali ini itu Modalnya cuma 20 ribu Itu karena selain ikan sama petai Semuanya ada di rumah aku Kayak cabai, bawang, bawang putih, bawang merah Pokoknya semuanya udah ada di rumah Sama tomat juga Jadi aku tinggal beli ikan sama petai aja Tadinya aku mau beli sayur Mau masak sayur juga Tapi kalau dipikir-pikir Males banget Males masaknya maksudnya Nah karena nanti aku mau bikin Tahu aci kuah lagi Sebenernya aku tuh mau bikin Tahu aci kuah tuh dari Pas kemarin-kemarin udah 3 hari Tapi karena aku Sibuk Nggak ada air juga kan 3 hari yang lalu Jadi aku bikinnya sekarang aja Untuk tahunnya ini Untung aja aku belinya di pabrik Jadi walaupun udah 3 hari Itu nggak asem sama sekali Karena aku udah Rendem juga dengan air panas Nih 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 Aku kasih lihat ya Aku juga bikin ini tadi Karena aku udah pengen banget Makan ini Jadi aku bikin ini lagi Nggak tau kenapa Aku suka banget sama ini Rasanya itu loh Kayak makan bakso Oke lanjut Nah ini nyambelnya udah selesai Ini udah mateng Aku pindahin dulu ke dalam mangkok Udah aku cicipin sambelnya Ini pas banget Asinnya pas Pokoknya udah pas semua Oke langsung aja Marki chop Mari kita coba Mari kita majon Ini peertoy Ini peertoy Ya sudah sampai disini dulu Video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye